Terima kasih udah ngeklik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kali ini keluarga Acil Jawi lagi ada di Semarang dan kita mau nginep di Hotel Santika biasanya kalau kita ke Semarang itu nginepnya di sekitaran Simpang 5 di Pandanaran udah, di Grand Arkansas udah, di Louis Kane udah nah kali ini kita mau nyoba di Hotel Santika jadi Hotel Santika ini menurut kita itu hotel yang paling deket banget, jadi sampingnya proses itu Gremedia sampingnya Gremedia itu Mesit Agung disini juga ada penyewaan sepeda, jadi yang saddle-nya satu sama yang dobel ini kita udah sampai lobby dan tadi petugasnya bilang mohon maaf kalau terganggu karena memang depannya itu ada perbaikan, tapi menurut kita gak mengganggu sih ya, nah tadi di infoin untuk kamarnya kita di kamar 707, tepatnya di lantai 7, kemudian untuk swimming pool sama ruang breakfastnya itu di lantai 1 jadi ini ruangan kita kita pilihnya yang deluxe tapi kayak double bed kecil-kecil dan ternyata tuh ada sofanya di pinggir jadi untuk kita 4 orang yang 2 bocil itu menurut kita agak longgar dan nyaman bisa tidur nyenyak sih selama 3 hari oke ini bentuk gambaran ruangannya, ini ada 2 lemari, yang satu buat gantungan, terus yang satu ada sekatnya, dan pintunya itu gitu geser, kemudian ini toiletnya, ada membatas kacanya, ada shower air hangat, air dingin, biasalah ya kemudian ini wastafelnya, ada kacanya untuk handuknya itu handuk tubuh ada 2, kemudian ada handuk mukanya, untuk minuman semuanya total di kamar mandi ada 2 botol limineral sama di ruang kamar tidur ada 2, jadi totalnya 4 botol, yang isinya 600 ml, disini juga ada kulkas, ini laci buat nyimpan gelas, sugar kopi, teh, kayak gitu dan ini ada heaternya untuk kulkasnya, ini kulkas kecil untuk nyimpan makanan pada umumnya seperti itu ya karena ini kelas yang biasa aja ini double bed kecil nanti biasanya kalau kita itu didempetin, kemudian sofa yang deket jendela itu dibuat, didempetin di bingkir juga biar anak-anak itu gak ngelundung guys, ini gramedia jadi sampingnya tepat persis hotel santika itu gramedia kemudian samping gramedia itu masjid jadi kalian kalau ke masjid ke gramedia gak usah nyebrang tinggal jalan kaki aja paling 100 meteran lah jadi deket banget ini jauh lebih deket daripada pandanaran sama Grand Akencen sama Louis Ken ya untuk akses ke gramedia sama masjidnya jadi kalian bisa sholat jamaah setiap kali untuk ke masjid karena jaraknya sedekat itu ternyata ini sofanya panjang banget sepanjang tubuh gue jadi selain buat pembatas ini juga bisa buat tidur jadi ternyata kalau malam aku lebih nyaman tidur disitu kemudian yang bed kasurnya itu buat anak-anak sama suami aku nah ini penambakan kasurnya kelihatan kecil tapi kalau ditempatin itu luas apalagi ditambah sama sofanya ini untuk lemarinya itu lemari geser terus ada kacanya dan disini ternyata hangkernya gak cuman 2-3 alhamdulillah itu banyak jadi bisa nyantelin banyak ini bekal makanan yang aku bawa dari rumah ada kurma sukari ada roti yang rasa pandan karena takut kalau siang selain jam breakfast atau lapar waktu-waktu itu bisa makan cemilan ini ada rujak buah tadi aku beli di depan Rp13.000 ini juga ada telur sama sambal goreng nasinya masih ini sisa bekal tadi pagi waktu dari rumah kemudian ini ada beach gum kayak dessert cemilan gitu dingin aku bawa aja daripada di rumah tuh gak ada yang makan dan ini ada pop mie biasanya kalau lebih serenang makan mie yang ngetah-ngah tuh enak banget aku cuman beli 3 jangan lupa kalian tetap beli minuman ya karena kalau minuman dari hotel doang 4 orang kebutuhan cairan tuh gak cukup sementara per orang biasanya tuh 2,5 sampai 3 liter ini kita mau renang dulu ini kita renangnya sorean ya habis asar untuk renangnya ini ada di lantai 2 jadi kalian masuk ke lantai 2 kemudian ada tangga di samping baru turun ke lantai 1 jadi aksesnya aksesnya bisa dari lantai 1 langsung atau bisa dari lantai 2 dan aku suka disini itu penjaganya itu kayak waspada banget jadi dari beberapa hotel kalau ruang renang tempat renang yaudah biasa aja misal ada handuk yaudah dikasih handuk nah disini tuh gak ada petugasnya yang di tempat penitipan handuk sama pelampung itu dia bener-bener siaga berdiri ngeliatin orang-orang yang renang walaupun yang renang cuman 2 orang 1 orang 3 orang itu bener-bener diawasin gitu loh jadi kayak safety kadang kan kita misalnya lagi main hp atau apa itu gak perhatikan nah disini tuh tenang untuk kalian tetap ada yang jagain anak-anak kalian renang disini juga ada penyewaan atau dipinjami alat pelampung dan itu gak semua hotel ada alat pelampung ya walaupun sepele nah untuk point plus hotel santika ini ya jadi dia area renang nge-gym dan sauna itu di satu area jadi kalian habis renang atau habis nge-gym kan keringetan tuh habis nge-gym biasanya kalian bisa langsung ke saunanya tinggal bilang aja di tempat-tempat mas yang jaga mas mau sauna nanti baru dinyalain nah ini tempat renangnya yang aku yang samping kaca-kaca itu adalah tempat nge-gymnya jadi kayak ada berdepan gitu nah ini aku mau nge-gym mau treat meal sambil ngawasin anak-anak dari tempat nge-gym walaupun udah diawasin sama penjaganya tapi tetep kita sebagai orang tua jangan lalai ya guys untuk tempat nge-gymnya ini termasuknya lengkap ya ada dambel untuk beratnya macam-macam kemudian ada beberapa satu alat aja yang masih di maintenance yang lainnya fungsinya normal nah habis olahraga keringetan anak-anak udah aku masukin ke hotel ke kamar kita mau sauna jadi saunanya laki-laki dan perempuan dipisah ini yang perempuan karena aku orangnya penakut ini tuh udah mau surup gitu loh guys kayak jam mau maghrib dan aku tuh takut jadi aku ngajak suamiku biar ditemenin karena kan emang sepi ya untuk sauna jam segini jadi kayaknya gak apa-apa deh kalau suamiku ikut nimrung di bagian sauna perempuan toh ya pengunjungnya istrinya sendiri dan setelah ke whatsapp dia mau kesini karena horror banget kamar ini jadi satu sama kamar mandi atau toilet renang cuman kayak sepi banget dan lagunya lagu-lagu kalian pernah kan nonton film Hollywood yang sauna meninggal pintunya gak bisa dibuka terus dia kepanasan aku tuh takut kayak parno ini sih bapak udah mau kesini nah kita mulai dulu jam pasirnya jadi nanti sekitar 15 menitan kita bakal keluar atau gak pakai patokan jam pasir aja nah ini kita udah keluar ini udah mau maghrib ini pemandangan kolam renangnya kalau mau malam jadi lampu-lampu kecil-kecil warna orange sudah dinyalain makin malam biasanya makin sepi nah ini suasana langit semarang waktu paginya ini jadi habis subuh masih ada merah-merahnya awannya cantik banget ya nah karena pagi ini anak-anak masih tidur ini suami lagi pengen renang sebelum dia berangkat ke kantor ini hari kedua kita di hotel santika nah ini pemandangan kolam di pagi hari tadi pemandangan view dari atas habis itu kita mau sarapan untuk cakesnya lengkap banget disini enak ini jujur dari aku ya guys makanan di hotel satika gak ada yang gagal semuanya enak bahkan dari jajanan pasar hal-hal yang sepelek kayak roti itu teksturnya moist banget enak ini aku ambil salad saladnya juga lengkap sausnya gak cuman mayonnaise standar itu enggak kemudian ada mie ayam soto nasi semarang untuk saladnya ada tomat cherry paprika ini aku ambil somay somaynya ada di misamnya juga disampingnya ini aku ambil mie ayam mie ayamnya rasanya light enak walaupun tanpa saus dan kecap untuk buburnya juara walaupun semuanya enak tapi untuk buburnya tuh udah tahap enak banget bahkan tiga harian disini suamiku kalau sarapan itu gak pernah skip bubur ayamnya ini diantara hotel-hotel sekitar simang lima ini yang paling aku rekomendasiin jadi highly recommended banget oke kesimpulannya setelah aku mencoba hotel yang terdekat sekitar simpang lima louis ken keren arkansson kemudian pandanaran dan ini yang tiga hotel itu adalah pintang empat kayaknya ini juaranya terakhir Terima kasih.